Hai hai hello welcome back in my channel and welcome to this new video ya sekarang sambil gua mau skin care-an karena penting banget gua nggak mau kalian tersesat gitu ya sebab gua udah nyebutin-nyebutin terus produk ini gitu ya salah satunya adalah produk favorit gua gitu jadi guys mbak agen teman-teman di video terbaru sorry banget kalau berisik karena bocah-bocah sudah udah mulai besar jadi dia udah mulai komplen Terus kalau kayak denger suara gua dia udah mulai aktif pengen digendong pengen main dan lain sebagainya kita langsung aja sekalian gua skin care-an seperti biasa masih sampai dengan saat ini ya teman-teman ini terpercaya banget yang dari kos rx ya namanya Hbha clarifying treatment toner ya dia bantu banget untuk bisa apa namanya angkologi semua pori-pori gua karena ya seperti kalian tahu mungkin ya Sorry banget ini kayaknya backlight ya jadi gue geser sebelah sini aja ya Eh apa namanya untuk penggunaan dari produk-produk saat ini kalau gue lebih cenderung ke gusy terus ya jadi untuk penggunaan produk saat ini ini kebanyakan adalah produk-produk yang memang bantu untuk unclogging my pores ya jadi pori-pori gua tuh kemarin bener-bener sangat amat tersumbat dan gue juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak ada satu tambah satu lagi tambah lagi jadi belum sembuh satu yang lainnya udah tumbuh gitu kan dan akhirnya gua melakukan penyelidikan gitu ya setelah menggunakan toner biasanya gua pakai yang namanya mana nih tuh saking banyak produk di atas meja gua ya kalian bisa lihat ini masih jadi andalan gua karena gua masih berusaha untuk kau anclogging my pores ya teman-teman teman-teman dari Evaclar duonya Larousse Posay seperti ini mudah-mudahan dia bisa fokus Aduh dia salicylic acidnya lebih ringan ya teman-teman dan enggak bikin iritasi itu yang menurut pendapat gua gua suka banget ya alasannya selain dia bantu untuk tidak menyumbat pori-pori gitu cuman masalahnya kenapa gua pakai semua yang salicylic gitu kan selama ini tapi kok jerawatan lagi jerawatan lagi gua masih agak bingung dan apa ya kayak ini masalahnya ada dimana sih gitu kan aduh ampun deh ya gua harus pindahin si bayi-bayi kecil itu karena mengganggu sekali ya dan intinya akhirnya gua pakai semua ini kenapa wajah gua makin kayak jerawatan lagi jerawatan lagi gitu ya karena gua pede kan istilahnya semua produk yang gua pakai itu untuk anti penyumbatan ya apalagi khususnya untuk produk-produk ini seperti yang tadi kos kos rx toner juga gitu kan kok bisa sih malah tetap jerawatan nah untuk sekarang ini gua kurang lebih mungkin ada tiga sampai empat hari itu gua enggak pakai lagi produk tersebut ya karena ada kemungkinan apakah produk tersebut yang bikin wajah gua jadi tersembatkan ya temen-temen udah akhirnya gua stop dan gua balik lagi pakai yang satu ini gitu jadi untuk penggunaan skincare saat ini gua bener-bener minimalis banget ya temen-temen dan tinggal gua ratain aja ini yang skintivik 5x ceramide serum sunscreen ya seperti ini temen-temen produknya dan intinya yang mau gua kasih tahu gua takut kalian jadi tersesat gara-gara gua karena gua udah berulang kali pakai produknya sampai dua minggu lebih gitu kan ini produknya ya temen-temen yang dari skintivik ya matfit sunscreen ya atau yang sunscreen oil control gitu Nah kenapa akhirnya gua menyadari gitu ya Kenapa gua menyadari yaitu karena pada saat setelah gua tidak menggunakan produk ini tidak ada masalah lagi di atas kulit wajah kayak gua ini contohnya ya tiga hari enggak pakai jerawat enggak ada lagi ini bekas-bekas yang kemarin ya dan gua tidak pernah berusaha untuk ngeluarin jerawatnya tapi gua obatin terus dan terus setiap malam itu tinggal gua pakaiin ini ini yang dari Mario bedesku dia drying lotion jadi tinggal di tetelin ya bukan ditetelin tetelin tetelan adanya juga jadi tinggal ditotolin aja dia enggak bikin kering di kulit wajah gua ya untuk saat ini Alhamdulillah karena kalau untuk yang ristra itu lumayan strong dia bikin kering kulit gua nah khusus untuk yang Mario bedesku ini enggak bikin kering tapi dia kayak lebih bikin kering si jerawat-jerawat yang ada di atas wajah gua ya contohnya yang ini nih kalian bisa lihat kan jerawat gua terus ini ya tapi nggak bikin kering wajah walaupun mungkin ada sedikit-sedikit yang namanya micro peeling ya namanya juga lagi di unclogging semua poli-polinya gitu kan dibikin tidak tersumbat dibuka semua dikeluarin gitu cuman masalahnya gua pakai semua produk-produk ini tapi tidak pernah ada yang namanya jerawat lagi walaupun mungkin ada sedikit atau micro pengelupasan yang sangat amat tipis gitu kan nah ini adalah salah satu produk yang menurut pendapat gua bermasalah di atas kulit wajah gua kenapa karena dia mengandung yang ethylhexyl bla 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 ya dan itu gua lihat ada di sini ya jadi untuk semua brand ya teman-teman mungkin mereka tidak mencantumkan secara gamblang di dalam Hero ingredients nya kalau misalkan kalian sering lihat gitu ya tapi gua harus sharing ke teman-teman supaya kalian juga lebih pintar gitu ya karena untuk apa Hero ingredients itu dia lebih ke kaya naik sinemai dia ada Oh terus ada kandungan forms official naled apa gitu itu lebih ke untuk kayak melembabkan menghaluskan kulit bikin pori-pori lebih samar gitu kan cuman untuk ingredients yang utamanya ya dia mengandung ethylhexyl metoxicinamate metoxicinamate ya karena ini ini bahan aktif jadi dia itu ada labelnya komedogenic jadi berarti bahannya itu bikin nyumbat pori-pori dan bisa nyebatin jerawat apalagi untuk gue khususnya yang punya acne prone skin jadi sedikit 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 yang bisa adanya penyembatan gitu ya menyebabkan penyumbatan itu bisa langsung jerawat apalagi untuk kulit gua yang memang acne prone skin jadi sedikit aja ada kandungan yang memang apa ya bisa menyebabkan jerawat itu pasti bakalan jadi jerawat gitu ya contohnya salah satunya ini untuk di skin care nah kenapa yang gue bilang ini penyebabnya ya kalau misalkan kalian lihat mungkin kalian amati juga yang untuk skitif 5x ceramide serum sunscreen ini juga mengandung ethylhexyl metoxicinamate ya teman-teman cuman dia adalah kandungan yang keempat ya teman-teman sedangkan untuk yang skitif ikintensi sun protection dia yang serum sunscreen oil control khususnya itu dia ada di bahan kedua setelah air jadi air aqua dan kemudian ada bahan aktif ya yang labelnya itu komedogenic ini adalah ethylhexyl metoxicinamate ya gitu teman-teman jadi itulah penyebabnya gua nggak cocok sama produk ini ya ini masih banyak karena baru gua pakai dua minggu dan sayang sekali padahal menurut pendapat gua gua suka banget karena dia nggak bikin berminyak ya seperti yang yang satu ini ya kalau ini teman-teman dia kandungan langsung yaitu sesuai dengan namanya yaitu ceramide ya jadi produk pertamanya atau kandungan pertama yang ada di dalam produk ini adalah air dan kemudian pantelen glycol kalau nggak salah ini adalah ceramide ya sesuai dengan namanya adalah ceramide dan sorry banget kalau suara gua lagi hancur karena gue juga lagi sakit teman-temannya udah tiga hari demam dan ya udah sekarang ini nyempet-nyempetin untuk sharing ke teman-teman supaya kalian tidak apa ya istilahnya karena gua sering nyebutin produk ini gitu ya terus bikin kalian nggak hati-hati sama produk ini buat teman-teman yang punya kulit acne brown skin mungkin sebaiknya agak-agak apa ya jangan terlalu full boost gitu untuk pakenya karena kalau gua karena berfikiran ini enak banget nggak bikin berminyak bikin halus bikin bagus kulit gua tapi ternyata kok jerawatan gitu ya dan gua tidak menyadari itu gitu setelah dua minggu pakai baru gua coba untuk stop dan akhirnya ya gua tahu inilah penyebabnya gitu ya teman-teman jadi ya beware aja buat teman-teman di luar sana bukan berarti gua melarang kalian untuk membeli produk ini tidak pernah melarang kalian untuk membeli produk ini dan tidak pernah melarang kalian untuk mencoba produk ini hanya ingin sharing bahwa kalau gua kemarin sudah kasih tahu ke kalian ini favorit gua tapi ternyata dia bikin jerawat di atas kulit wajah gua itu aja ya teman-teman ya sharingnya mudah-mudahan sih bermanfaat mudah-mudahan teman-teman di luar sana dapat pencerahan oke dan jangan lupa kalau suka di like comment secara satis ke channel ini aktifin notifikasinya dan jangan lupa bahagia bye teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 ya